Hai langsung-langsung ini belum menyumpai warga sama sekali ini teman-teman ini kasar apa enggak ya sendirian ini teman-teman sendirian enggak ketemu orang soalnya udah capek sekali belum nampak rumah-rumah warga semoga saja tidak menjumpai wanita buas ya kita melewati hutan ini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya pada video kali ini saya berkesempatan mau mengunjungi ke salah satu kampung yang berada di dalam hutan sana ya temen-temen ya jalannya harus melewati jalan setapak seperti ini ya temen-temen ya menurut informasi katanya eh kampung itu berada di tengah hutan dan jarak dari sini ini kurang lebih ada dua sampai tiga kilometer ya temen-temen ya sambil jalan ya temen-temen ya dan mudah-mudahan kalian nanti bisa ketemu warga di jalan ya temen-temen oke buat semua temen-temen semuanya yang dimanapun kalian berada semoga kalian masih dalam eh keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun dan semoga dilancarkan rezekinya untuk kalian semuanya sambil jalan ini ya temen-temen ya jalan ke atas melewati jalan setapak seperti ini ya temen-temen ya ke samping sini ini tuh ada jurang ya temen-temen ya kita naik lagi ke atas eh entah seperti apa di atas kita kita coba lihat sama-sama ya kita jalan pelan-pelan temen-temen mudah-mudahan nanti bisa ketemu warga ya temen-temen kalau sampai kita kita tidak ketemu warga semoga saja sampai kampung tidak kesasar ya temen-temen aduh baru naik sedikit aja ini udah kos-kosan temen-temen kalau itu ada jurang temen-temen tuh Masya Allah tinggi sekali temen-temen ya Allah Astagfirullahaladzim baru nyampe sini aja udah terkuras energinya 10% ini temen-temen di sini juga banyak pohon apa ini salam ya yang daunnya itu bisa buat nyayur ya temen-temen tuh tinggi di atas salamnya kelihatan ini baru satu persennya jalan udah kos-kosan kayak gini ya Masya Allah temen-temen suasananya seperti ini ya kalau di tengah hutan ya temen-temen suara angin dan ada suara burung dan cangkrik ya temen-temen ya walau di siang hari pun suara cangkrik atau apa itu yang kecil ya hewan kecil itu pasti kalau di tengah hutan pasti bersuaranya nyaring sekali temen-temen kecil-temen suasan seperti ini Masya Allah Nah sebelah kita jalan ini juga joran lagi ini berarti setiap perjalanan ini kita di atas joran temen-temen Aduh aduh udah kos-kosan ini ini kita belum menjumpai warga ini bener-bener happy temen-temen nggak ada warga yang lagi ngarit atau lagi cari kayu bakar ya Masya Allah suara angin dan suara kicauan burung temen-temen terdengar sangat indah dan secuk sekali ini rasanya suara kicauan burung temen-temen terdengar sangat indah dan suara kicauan burung temen-temen terdengar sangat indah matahari disini ya soalnya kanan kiri itu eh pohon-pohon eh pines yang menjulang tinggi seperti itu ya temen-temen ya tuh melihat matahari pun dari sini tuh kelihatan indah sekali temen-temen tuh lihat suara anginnya gede sekali temen-temen tuh anginnya di atas temen-temen kalau di bawah ini anginnya agak kurang gede ya suaranya di atas tuh anginnya sama sekali belum menjumpai warga ini temen-temen ya apa udah pada pulang apa ya tuh ada suara orang lagi eh apa itu nebang kayu ya tapi entah dimana suaranya agak jauh temen-temen suara jenggeret ya ciri khas suasana di tengah hutan seperti ini suara anginnya gede sekali suara anginnya di atas temen-temen tapi sejuk disini walaupun jalan kaki tapi agak menikmati suasana pemandangan di sini ya suasana sejuk dan pemandangannya agak lain beda dari kota Masya Allah belum menjumpai warga sama sekali ini temen-temen ini ke sasara pangga ya pokoknya nanti ada jalan yang bercabang sampai ke kampungnya semoga saja tidak menjumpai warga-warga buas ya kita melewati hutan ini nah disini sekarang agak terang temen-temen ya karena sudah tidak ada pohon yang tinggi-tinggi tidak seperti di sana ya pohonnya tinggi-tinggi jadi agak gelap di sana ya sama sekali tidak menjumpai warga temen-temen masih jauh apa enggak ini kampungnya sih soalnya ini udah gak capek nih temen-temen sepi nggak ada warga yang melintas dari tadi masih jauh apa enggak ini ya aduh ada pertigaan ini yang sebelah malah ini jalannya ya yang ke sana atau yang sebelah sini ya jalannya ini aduh berat ini nasar apa enggak ini jalannya kita coba jalan yang ini semoga saja kita tidak kesasar lewat jalan yang ini ya oke kita jalan lagi ini ini jurang temen-temen Masya Allah tinggi sekali temen-temen tuh wuh luar biasa Masya Allah ya rob tinggi sekali ini ini jalan di atas jurang ini ngeri untung aja ini banyak pohon-pohon yang rindang seperti ini ya temen-temen ya jadi nggak terlalu serem coba kalau nggak ada pohon-pohon yang rindang seperti ini pasti sudah kelihatan serem sekali jalan lagi temen-temen kita harus bisa sampai ke kampungnya walaupun kita tidak ketemu warga di jalan mudah-mudahan kita tidak kesasar temen-temen Masya Allah wuh masih jauh apa enggak ini kampungnya ya sendirian ini temen-temen sendirian nggak ketemu orang untung aja nggak ketemu macan atau ular yang berbisa seperti ular kobra ya temen-temen ya jalan jalan mana ini jalannya ini ada jalan seperti ini mudah-mudahan ini sudah deket ya kampungnya ya temen-temen ini juga ada jalur dua ini kanan-kiri jalan ya milih yang mana ini biar nggak kesasar ya temen-temen sekarang kita lihat jalan yang ini aja temen-temen yang kelihatan jalan masih baru ini baru diperbaiki atau apa ya ini ya semoga saja sih tiba deket ya dari kampungnya ini Masya Allah tinggi sekali jalannya terjal ini temen-temen keren ini kalau hujan ya pasti bisa jatuh ini disini ya jalan kaki pakai sendal benar-benar sepi nih benar-benar sepi nih lor nggak ketemu orang lor ini jalan baru diperbaiki ya mudah-mudahan sebentar lagi sampai ke kampungnya soalnya ini udah capek sekali belum nampak rumah-rumah warga mana ini rumahnya belum kelihatan ini Masya Allah udah capeknya kayak gini ngos-ngosan rumah belum nampak ini temen-temen tadi kita lewat jalan itu temen-temen nguter kesini ya ini belum nyampe juga rumahnya rumah penduduknya belum kelihatan temen-temen temen-temen kemudahan ini dibalik gunung ini sudah nampak rumah ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah belum Oh Alhamdulillah sudah sampai ternyata Ya Allah ini dia kampungnya seperti ini temen-temen ya ini sudah sampai kampung di tengah di tengah hutan ini tuh ada suara anak kecil dan ada suara orangtuanya yang lagi bercanda sama anaknya ya temen-temen Subhanallah sudah sampai ternyata di sini tempatnya kampungnya Ya Allah Ya Rabbi Subhanallah sampai juga ternyata nah itu ada anak kecil yang lagi bercanda bercanda sama kakaknya lor tuh lor tuh dibawa lagi lor ada rumah kecil kelihatan dari sini ya Masya Allah Ya Rabbi Subhanallah jalannya tinggi sekali lor ya Allah Ya Rabbi waduh kita coba tanya nih sama anak kecil itu ya kok lewat sini bisa oh ternyata di sini ada jalan gede seperti ini ya temen-temen ya luar biasa Masya Allah ini seperti ini kampungnya ya waduh luar biasa nah keren ternyata kampungnya cantik sekali di sini aduh kesel capek toleh jendang musyopo namanya siapa namanya Rizky ini daerah mana ya daerah Gampet mana Gampet desanya apa kabupatennya apa kabupaten dan negara oh sini sudah kabupaten dan negara desanya apa desanya apa Gampar 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 lucu sekali nih temen-temen ya mau digampar apa enggak nih disini nih banyak Gampar nama desanya Gampar temen-temen ya desanya ikut kabupaten Banyeregara ternyata temen-temen kabupaten Banyeregara dan kecamatannya kecamatan Susukan desanya Gampar kecamatan Susukan Kabupaten Banyeregara temen-temen lokasinya di pelipiran hutan ya sebelah sana tadi saya jalan lewat sana ya temen-temen ya ternyata lewat sini ada jalan gede ya kalau lewat sini itu kita harus muter mungkin dari sana ya lewat Banyeregara sana ya lewat kota Banyeregara baru kesini ya berarti ini jalan terobosan tadi ya lewat hutan ya temen-temen ya kalau dari Kabupaten Banyumas ya soalnya tadi kita dari Kabupaten Banyumas temen-temen sekarang kita sudah sampai di Banyeregara ternyata ini temen-temen ya desanya Gampar Kabupaten dan Banyeregara kecamatan eh Susukan temen-temen hello namanya siapa siapa Alia sekolah belum belum besok mau sekolah TK ya pintar banget semuanya hehehe oke kelas pira kelas berapa 6 kelas 6 kelas 6 besok berarti kan desa Gampar ini temen-temen ternyata kita lihat kita lihat dari sini temen-temen eh suasana rumah-rumah di bawah nanti kita coba kesana ya temen-temen ya mungkin bersambung sampai sini dan nanti kita untuk part keduanya kita jalan ke sana ya temen-temen ya ke kampung-kampung atau ke perumahan-perumahan yang di sebelah sana ya temen-temen ya soalnya tadi saya jalan kaki dari Banyumas ini temen-temen ya ternyata tembus ke Banyar Negara mungkin kurang lebih ada 2 km ada 2 km ya temen-temen ngomongnya susah banget sih sudah selalu capek ini ya temen-temen ya oh Masya Allah buat part keduanya nanti ya kita ke bawah ya temen-temen ya aduh capek semoga kita libur ini ya dengan perjalanan saya bisa sampai ke Banyar Negara jalan kaki ini temen-temen ya ke Banyar Negara jalan kaki temen-temen ini hehehe dari Banyumas cukup mungkin 2 kg atau 3 kg ya kurang lebih dari sana ya lewat hutan ya tembus ke Banyar Negara ini ternyata temen-temen 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 temen-temen